Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ogenki desu ka? Nihongo gambaro desu. Kyo wa JLPT N-Sang no Bumpo Benkyo Shitae to Omoimasu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pola kalimat JLPT N3. Sebelumnya sudah dibahas juga mengenai pola kalimat JLPT N3. Dan video ini adalah video kedua dari seri JLPT N3. Sebelum mulai pelajaran hari ini, jangan lupa Minasang subscribe, like, dan share agar saya semakin membuat video. Dan juga saya cantumkan kontak saya berupa email dan WA untuk Minasang yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang, mengenai pergi ke Jepang, mengenai les privat bahasa Jepang. Monggo langsung aja dihubungi. Hai, ja, ikimashou. Pola kalimat yang pertama adalah Nani Nani Okage De. Nani Nani Okage De ini artinya adalah berkat atau terima kasih karena. Biasanya digunakan dalam artian positif. Ya, contohnya berkat kamu melakukan ini, berkat doa kamu, berkat ini. Ya, bila digunakan bersama dengan kalimat negatif, maka artinya akan menyindir atau ironi. Yang kedua, Osore Ga Aru. Artinya adalah kemungkinan berbeda dengan Kamosi Renai. Osore Ga Aru artinya adalah sesuatu yang buruk akan terjadi. Ada kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang ketiga, Nani Nani Gachi. Ya, Nani Nani Gachi ini artinya adalah sering melakukan atau sering terjadi. Kita langsung mulai pembahasan pola kalimat yang pertama. Nani Nani Okage De. Artinya adalah berkat atau terima kasih karena. Digunakan untuk hasil atau kalimat positif. Apabila digunakan untuk kalimat negatif, maka akan menjadi kalimat ironi atau kalimat yang menyindir. Rumusnya yang pertama adalah kata kerja bentuk Futsuke plus Okage De. Kata sifat I, Futsuke plus Okage De. Kata sifat Na, Na plus Okage De. Dan kata benda No plus Okage De. Ya, itu rumusnya Minasang ya. Kita langsung lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, Tabakoto Osakeo Yameta Okage De. Taichoga Yoku Narimasta Yoku Nata. Tabakoto Osakeo Yameta Okage De. Berkat berhenti merokok dan minum sake. Ya, sume maseng. Minum sake-nya belum saya masukkan ya. Taichoga Yoku Nata. Kondisi badan menjadi baik. Tabakoto Osakeo Yameta Okage De. Taichoga Yoku Nata. Berkat saya berhenti merokok dan minum sake. Kondisi badan menjadi baik. Contoh yang kedua, Kusuryo Nonda Okage De. Genkini Narimasta. Kusuryo Nonda Okage De. Genkini Narimasta. Berkat saya minum obat, saya menjadi sembuh atau menjadi sehat. Kusuryo Nonda. Sudah terjadi. Sudah minum obat. Berkat saya minum obat. Kusuryo Nonda Okage De. Menjadi apa? Genkini Narimasta. Saya menjadi sehat. Atau menjadi sembuh ya. Contoh yang ketiga. Sensei no Okage De. JLPT N Sang Ni. Go Kaku Dekimasta. Sensei no Okage De. JLPT N Sang Ni. Go Kaku Dekimasta. Terima kasih berkat guru. Saya bisa lulus JLPT N3. Jadi dengan Okage De ini. Okage De ini. Ya. Menyelipkan kalimat terima kasih. Jadi berterima kasih. Berkat guru. Maksudnya berterima kasih kepada guru. Karena sudah mengajari saya. Sehingga saya bisa lulus JLPT N3. Sensei no Okage De. JLPT N Sang Ni. Go Kaku Dekimasta. Itu pola kalimat yang pertama adalah Okage De. Artinya adalah berkat atau terima kasih karena. Digunakan untuk hasil positif. Nah ini contoh ini. Contoh yang positif. Kita lihat contoh yang kalimat negatif. Yang pertama. Bucu ga Totsuzeng. Nomika ini. Sangka suru koto ni. Nata Okage De. Sumaranaku Nata Yo. Bucu ga Totsuzeng. Kepala bagian Totsuzeng. Tiba-tiba. Nomika ini. Sangka suru koto ni. Nata Okage De. Jadi. Berkat kepala bagian. Tiba-tiba memutuskan ikut acara minum. Totsuzeng ini artinya tiba-tiba. Bucu kepala bagian. Sumaranaku Nata Yo. Jadinya membosankan. Jadi negatif kan. Karena si Bucu ini datang ikut ke acara minum. Akhirnya acara minumnya menjadi membosankan. Berkat. Berkat. Konotasinya adalah positif. Atau berterima kasih karena. Tapi kalimat ini akhirnya itu membosankan. Ini digunakan untuk kalimat menyindir. Berkat. Kepala bagian tiba-tiba memutuskan ikut acara minum. Acaranya menjadi membosankan. Ya. Bosan. Karena apa? Karena ada kepala bagian. Gak bisa bebas. Begitu maksudnya. Yang kedua. Akambo. Yonakani. Nakida sta Okage De. Zeng-zeng. Nerenakata Yo. Akambo. Yonakani. Nakida sta Okage De. Zeng-zeng. Nerenakata Yo. Berkat bayi. Tiba-tiba menangis di tengah malam. Saya sama sekali gak bisa tidur. Ini perasaan kesal. Ya. Perasaan menyindir. Ya. Jadi. Okage De ini bisa digunakan dalam kondisi seperti ini. Ada perasaan kesal. Tapi. Berterima kasih. Jadi. Untuk menyindir. Akambo. Yonakani. Nakida sta Okage De. Zeng-zeng. Nerenakata Yo. Berkat bayi. Tiba-tiba menangis di tengah malam. Saya sama sekali gak bisa tidur. Berarti dia. Menyalakan. Si bayi. Yang tiba-tiba. Menangis. Ya. Jadi. Untuk menyalakan orang lain. Kalimat ironi. Ya. Kita lihat. Contoh yang ketiga. Kimiga Misuste Kureta Okage De. Zeng-bu. Yari Naoshi Dayo. Misu. Di sini lihat. Misu artinya kesalahan. Kimiga Misuste Kureta Okage De. Berkat kamu melakukan kesalahan. Zeng-bu. Yari Naoshi Dayo. Semuanya. Yari Naoshi ini artinya adalah. Yari. Yari Mas. Melakukan. Naoshi. Membetulkan. Berarti melakukan. Membetulkan. Berarti mengulangi lagi. Mengulangi lagi. Supaya benar. Zeng-bu. Yari Naoshi Dayo. Berarti. Pekerjaan yang sudah dilakukan. Harus diulang lagi. Dari awal. Agar. Benar. Kimiga Misuste Kureta Okage De. Zeng-bu. Yari Naoshi Dayo. Berkat kamu melakukan kesalahan. Semuanya harus. Atau. Semuanya menjadi. Diulang. Pola kalimat yang kedua. Osore ga Arimas. Atau. Osore ga Aru. Ya. Artinya adalah. Kemungkinan. Sesuatu yang buruk. Akan. Terjadi. Jadi digunakan. Ketika menyebutkan. Kemungkinan. Kemungkinan. Hal yang buruk. Akan terjadi. Rumusnya. Yang pertama. Kata kerja. Futsuke. Plus. Osore ga Aru. Atau. Osore ga Aremas. Yang kedua. Kata. Bendano. Plus. Osore ga Aru. Kita lihat. Contoh yang pertama. Kono mama. Akajiga. Suzu keba. Kono kai syawa. Tosang suru. Osore ga Aru. Kono mama. Akajiga. Suzu keba. Kalau kerugian ini. Terus berlanjut seperti ini. Ya. Kono mama. Dalam kondisi seperti ini. Kono kai syawa. Tosang suru. Osore ga Aru. Perusahaan ini mungkin akan bangkrut. Kono mama. Akajiga. Suzu keba. Kono kai syawa. Tosang suru. Osore ga Aru. Kalau kerugian ini. Terus berlanjut seperti ini. Perusahaan ini mungkin akan bangkrut. Yang kedua. Asuniwa. Kanto chihou ni. Taifu ga. Jou riku suru. Osore ga Aru. Kita lihat. Asuniwa. Kanto chihou ni. Taifu ga. Jou riku suru. Osore ga Aru. Asuniwa. Besok. Kanto chihou ni. Di distrik kanto. Taifu. Taifu. Angin topan ya. Taifu ga. Jou riku suru. Osore ga Aru. Mungkin taifu akan tiba di daratan. Jou riku ini artinya adalah tiba di daratan. Hal yang buruknya apa? Taifu. Taifu itu angin topan. Taifu itu merusak sifatnya. Makanya menggunakan. Osore ga Aru. Karena ini adalah sesuatu yang buruk. Asuniwa. Kanto chihou ni. Taifu ga. Jou riku suru. Osore ga Aru. Besok di distrik kanto. Mungkin taifu akan tiba di daratan. Contoh selanjutnya. Kon ya kara asuni kake te. O ame no osore ga arimasu. Kon ya kara asuni kake te. O ame no osore ga arimasu. Mulai malam ini sampai besok. O ame. O ame itu hujan besar. Hujan lebat. O ame no osore ga arimasu. Ada kemungkinan atau mungkin akan turun hujan besar atau lebat. O ame no osore ga arimasu. Mungkin akan turun hujan besar atau lebat. Contoh selanjutnya. Kono tori wa. Zetsu me su no osore ga aruto iwarete iru tori desu. Kita lihat. Kono tori wa. Burung ini. Zetsu me su no osore ga aru. Burung yang mungkin akan punah. Apa hal yang buruk akan terjadi? Yaitu Zetsu me su. Zetsu me su itu artinya hilang semua. Atau punah. Zetsu me su no osore ga aru. To iwarete iru tori desu. Burung ini dikatakan adalah burung yang mungkin akan punah. Jadi yang kedua ini adalah osore ga aru. Artinya adalah kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang ketiga. Gachi. Nani-nani gachi. Artinya adalah sering melakukan atau sering terjadi. Digunakan dalam artian negatif. Kita lihat rumusnya. Rumusnya. Kata kerja bentuk emas. Emasnya dicoret mengganti. Ya digantikan dengan gachi. Yang kedua. Kata benda plus gachi. Kita lihat contohnya. Tanaka sang. Sai king. Yasumi gachi dakedo. Nanika at tanokana. Tanaka sang. Saudara tanaka. Sai king. Yasumi gachi dakedo. Akhir-akhir ini sering libur. Nanika at tanokana. Apa ada sesuatu ya? Ya disini lihat. Yasumi gachi. Yasumi gachi artinya sering libur. Kata kerja asalnya adalah yasu. Yasumimas. Tanaka sang wa. Sai king. Yasumi gachi dakedo. Nanika at tanokana. Saudara tanaka. Akhir-akhir ini sering libur. Apa ada sesuatu ya? Yang kedua. Gaishoku ga oito. Gaishoku ga oito. Yasai ga fusoku shigachida. Gaishoku ga oito. Yasai ga fusoku shigachida. Kalau banyak makan di luar. Gaishoku ini artinya adalah makan di luar. Maksudnya di restoran atau di cafe atau di mana. Gaishoku ga oito. Kalau banyak makan di luar. Yasai ga fusoku shigachida. Sering terjadi kekurangan sayuran. Kalau makan di luar. Sering terjadi kekurangan sayuran. Disini fusoku shimasu. Artinya kurang. Menjadi fusoku shigachi. Sering terjadi kekurangan. Kita lihat contoh yang ketiga. Musume wa byokigachide. Yoku ga ko yasumimasu. Musume wa byokigachide. Yoku ga ko yasumimasu. Musume anak perempuan. Musume wa byokigachide. Anak perempuan saya sering sakit. Dan yoku ga ko yasumimasu. Oleh karena itu. Sering libur sekolah. Jadi anak saya sering libur sekolah. Karena sering sakit. Byokigachi. Sering sakit. Yang keempat. Tomusangwa yakusoku wo. Yakusoku wo. Wasure ga chide minna komateru. Kita lihat disini. Wasuremas artinya melupakan. Wasure ga chide. Sering melupakan. Wasure ga chide. Wasure ga chides. Kalau misalnya dia berada di belakang. Bersifat seperti kata benda. Wasure ga chides. Tomusangwa yakusoku wo. Wasure ga chide. Minna komateru. Tom sering melupakan janji. Semuanya menjadi kesulitan. Tom sering melupakan janji. Semuanya jadi kesulitan. Pola kalimat ketiga hari ini. Yang dibahas adalah ga chi. Ga chi artinya sering melakukan. Atau sering terjadi. Contohnya. Yasumi ga chi. Sering libur. Byoki ga chi. Sering sakit. Wasure ga chi. Sering lupa. Sekian minna sang video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Like dan share. Agar saya semakin semangat membuat video. Untuk minna sang yang ingin bertanya mengenai bahasa Jepang. Pergi ke Jepang. Dan kelas privat bahasa Jepang. Silahkan hubungi kontak yang tertera di bagian awal video. Arigato gozaimasu. Ja. Matane. Tengah. Terima kasih.